Selamat pagi teman-teman semua, semangat pagi ya, supaya lebih segar, lebih press, mudah-mudahan teman-teman yang hadir saat ini kita ada 37 member, saya 37 peserta yang ada ya totalnya. Tanda-tanda sebenarnya ya, ini tanda-tanda isu lingkungan mulai menunjukkan gejala yang baik. Kalau dulu, lebih dari satu dekad yang lalu ketika kita bicara soal isu lingkungan ini, aduh sangat memprihatinkan, amat jarang ada jurnalis yang mau terlibat dalam isu-isu seperti ini. Alhamdulillah ya, sekarang tren jurnalisme lingkungan sudah semakin membaik. Baik oleh teman-teman dari ASRI, itu memberikan saya satu mandat ya, membawakan materi sekaligus mengawal proses yang akan berjalan sampai 3 bulan kalau tidak selesai ya, 2 atau 3 bulan. Dan saya diberikan mandat untuk membawakan materi jurnalisme lingkungan. Alam dan manusia ini sulit untuk dipisahkan. Manusia yang ada di sekitarnya akan selalu bersimbiosis dengan alam yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Nah, dari sana kemudian muncul inovasi-inovasi. Ada yang transfer teknologi ke hutanan, ditarik ke kampungnya, kemudian bibit-bibit yang ada di hutan ditanam. Jadilah mungkin yang namanya kebun ya. Itu awalnya. Nah, kemudian keramat banyak yang bisa kita lihat di hutan sana. Kekayaan yang kita punya mulai dari pokohonan, kemudian air, yang melipah. Semua ini sebenarnya adalah sumber dari kehidupan. Nah, saya ingin memantik di situ pembahasan saya sebelum kita masuk ke dalam materi, melakukan pendalaman bahwa kita masih punya hutan gitu. Sampai hari ini kita masih ada. Tetapi kalau kita abai, kita akan kehilangan. Kita akan mengalami kerugian yang tidak kecil. Kalau kita abai dengan apa yang tersisa saat ini. Saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnalisme lingkungan supaya kita tidak keliru ya. Kalau penjelasan umumnya adalah jurnalisme lingkungan ini tidak lebih dari jurnalistik biasa ya. Adalah sebuah proses pengumpulan, verifikasi, kemudian produksi dan distribusi informasi terbaru yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, termasuk kecenderungan permasalahan dan masyarakat. Nah, karena dia tidak terlalu berbeda, tidak berbeda ya dengan jurnalisme biasa. Akhirnya ada satu sebenarnya yang harus saya jelaskan di sini. Bahwa jurnalisme lingkungan ini ada sedikit yang lebih istimewa dari jurnalisme biasa. Jadi saya mengambil contoh sejarahnya begini. Satu dekade, lebih dari satu dekade yang lalu, jurnalisme lingkungan itu hanya muncul ke permukaan atau mengundang perhatian teman-teman jurnalis itu ketika ada bencana yang datang. Misalnya apa? Banjir. Wah, itu semangatnya kawan-kawan luar biasa. Karena apa? Karena banjir punya news paleo yang tinggi. Kenapa bisa menjadi tinggi? Yang pertama juga adalah Ada selalu menelan korban. Selalu menelan korban. Ada dampak yang ditimbulkan dari sebuah bencana. Nah, itu yang mengundang perhatian jurnalis untuk ramai-ramai meliput banjir. Nah, kemudian apalagi? Di Kalimantan Barat yang sering terjadi itu ada tiga. Ada banjir, kemudian tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Jurnalis, umumnya ya, itu hanya meliput keristiwanya saja. Banjirnya, tanah longsornya, dan kebakaran hutan dan lahan. Kalau Karhutlah masih juga berdampak langsung ke keliputan sampai ke rumah sakit karena banyak anak-anak yang terpapar ispah, infeksi saluran pernafasan akut. Nah, seiring perkembangan zaman, kemudian paham jurnalistik lingkungan ini mulai menunjukkan tren yang punya daya magnetik tinggi. Lalu apa yang dilakukan? Media-media mulai muncul. Media yang berbasis lingkungan mulai muncul. Kemudian isu lingkungan tidak hanya dibahas pada saat bencana itu datang. Bila perlu, dia akan mendesain sesuatu atau menciptakan sesuatu yang berbau lingkungan. Terus apa sih? Lingkungan itu yang seperti apa sih? Kok bisa sampai di mendapat perhatian yang begitu tinggi selama kurun waktu satu dekade ini? Kalau senior saya, namanya IGG Mahadi, salah satu pendiri dari SIEJ, mengatakan bahwa kalau kita bicara lingkungan itu bukan hanya bicara soal bencana. Bukan hanya bicara soal hutan. Soal air. Tetapi lebih dari itu. Bahwa isu lingkungan ini, lingkungan itu adalah sebuah sesuatu yang hal yang terkecil ya. Sesuatu hal yang paling kecil. G. Sampai ke biosper. Jadi sesuatu yang mahal luas, saya pikir mahal besar. Sehingga sangat berlebihan memang kalau kita tidak peduli dengannya. Nah, dari sinilah kemudian jurnalisme lingkungan itu diorkestrasi sedemikian rupa oleh para aktivis, kemudian oleh para jurnalis yang yang punya kepekaan terhadap lingkungan sejak dasar. Artinya niatnya sudah ada dan ketetapan hatinya juga kuat. Dari sinilah kemudian isu jurnalisme lingkungan ini diorkestrasi, kemudian menjadi populer sampai sekarang. Nah, di sini saya ingin menyampaikan ke teman-teman tantangan dan peluang dari jurnalisme lingkungan itu. tantangannya cukup banyak sebenarnya. Hanya empat saja. Nanti meleleh air mata saya kalau melihat tantangannya sangat besar gitu. Jadi, hanya empat saja yang saya tulis. Di sini, yang pertama kompleksitas isu lingkungan. Jadi, isu lingkungan ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa dari Gens sampai biosferi itu semua adalah isu lingkungan. kompleksitas isu lingkungan ini kemudian menuntut jurnalis untuk benar-benar paham. Untuk benar-benar paham. Bahwa lingkungan tidak lagi bisa kita jadikan sebagai pelengkap penderita dari rubrikasi sebuah media. Tetapi dia menjadi tombol utama atau instrumen utama dari media itu sendiri. Nah, itu tantangannya. Kemudian, apalagi yang lain? Keterbatasan kompetensi teman-teman jurnalis di dalam memanage berita yang berbau lingkungan. Kenapa bisa? Yang pertama, tidak banyak jurnalis yang lahir dari jurusan-jurusan eksat, jurusan ilmiah kejurusan saintis di perguruan tinggi yang berjibaku di jurnalistik. Akhirnya, sementara di sana teramat banyak istilah-istilah ilmiah, istilah kehutanan yang terpaksa mereka harus pelajari. Kenapa? Anggap saja belajar lagi. Kenapa? Karena memang tuntutan profesi seperti itu. Jadi, seorang jurnalis itu dituntut untuk melek dengan isu pendidikan, kesehatan, apalagi, politik, ekonomi, olahraga, dan semua wilayah-wilayah dalam hidup manusia ini harus dikuasai oleh seorang jurnalis. Termasuk isu lingkungan. Kenapa seperti itu? Karena rubrikasi kebijakan manajemen perusahaan di media kawan-kawan bekerja itu rubrikasinya macam-macam aneh-aneh. Sehingga inilah yang membuat terkadang proses pembelajaran dalam isu lingkungan ini merayap setengah hati. Kenapa? Karena ada tuntutan lain dari kawan-kawan yang tetap mereka harus pelajari dan terus diasah di sana. Nah, inilah yang dimaksud dengan kompleksitas isu lingkungannya. Kemudian yang kedua tantangannya, walaupun kita sudah melek dengan isu lingkungan ada risiko keamanan. Saya ngambil contoh satu liputan kolaboratif yang terakhir ini yang coba kami orkestrasi di SIEJ namanya proyek Depati liputan bersama dan kebetulan itu wilayahnya adalah wilayah kerja di mana Asri ada di Kayang Utara dan Kabupaten Ketapan yang kemudian kami menghadirkan enam media enam perwakilan jurnalis untuk hadir di sana melakukan investigatif reporting di sebuah wilayah yang menjadi konsesi dari sebuah perusahaan bernama PT Mayawana Persana jadi apa yang terjadi ternyata ada polarisasi ada problem antara masyarakat dengan perusahaan dan antara masyarakat dengan masyarakat sendiri jadi akhirnya ada risiko keamanan yang harus ditanggung oleh teman-teman jurnalis ketika turun meliput nah kemudian apalagi risiko keamanan lainnya juga dalam ancaman atau teror namanya oleh pihak-pihak tertentu yang kita tidak ketahui dari mana tetapi ingat bahwa tidak ada satupun pekerjaan apalagi seorang jurnalis yang tidak punya risiko keamanan pasti selalu ada nah tetapi ini terpulang kembali kepada mental dari jurnalisnya kadang-kadang kita uji memang setelah mendapat tekanan itu kita ke psikiater untuk memeriksakan kesehatan jiwanya bagaimana memang itu menjadi tradisi kita supaya kita tahu bahwa guncangan yang terjadi atau tekanan yang terjadi itu ternyata bisa dipulihkan nah yang ketiga tekanan politik dan ekonomi nah ini kalau tadi risiko keamanannya sekarang tekanan politik dan ekonomi tekanan politik dan ekonomi ini jangan dimaknai politisi di parlemen sana yang baru-baru ini digeruduk sama mahasiswa bukan itu maksudnya tidak perlu terlalu jauh ke sana tekanan politik dan ekonomi ini maksudnya di lingkungan media kita saja nah kadang-kadang ketika kita berurusan dengan iklan misalnya iklan kadang-kadang berita itu menjadi korban teman-teman jurnalis pasti paham dan mudah-mudahan juga pernah merasakan supaya pahit getirnya hidup di media itu tahu betapa kita sudah bersusah payah liputan kemudian tiba-tiba atas nama ekonomi atas nama kelangsungan usaha di media tempat kita bekerja kadang beritanya ditolak oleh editor atas titipan dari pemasaran sehingga lumpulayulah kita kalau butet karterajasa menyebut itu lidah pingsan wartawan sudah berusaha pada akhirnya dia kelup karena kalau dia melawan takut nanti gajinya tidak terbayar jadi ini yang problem-problem tantangan kita di media yang selanjutnya adalah keterbatasan akses terhadap sumber informasi banyak sekali pengalaman bahwa kawan-kawan itu ternyata masih cukup lemah dengan jejaring informasi juga masih terbatas aksesnya ketika ada masalah sehingga kadang-kadang ini yang menghambat sebuah berita itu disebut berita lingkungan itu disebut bisa paripurna dan light tayang nah ini semua adalah tantangan empat tantangan yang saya sedotkan ke kawan-kawan bahwa sangat mungkin nanti ketika Anda melakukan aktivitas sehari-hari dalam liputan itu akan berbenturan dengan tantangan yang semacam ini dan Alhamdulillah karena saya menitik beratkan di empat empat apa empat tantangan ini karena semuanya sudah saya lewati dan saya rasakan jangan-jangan itu pula yang membuat saya terpaksa mendirikan sebuah media supaya ini bisa saya betul-betul belajar supaya jangan saya tidak boleh seperti itu nah itu apa tantangannya nah yang selanjutnya adalah peluang nah sekarang isu lingkungan itu sudah menguat ini peluang buat kawan-kawan isu lingkungan kalau dulu saya menyebut tadi wah nanti ada bencana baru pasukan peliput itu turun ramai-ramai seperti pasukan air bawah gitu habis diliput banjirnya kartutlanya atau tanah longsornya sekarang ternyata tidak lagi seperti itu bahkan ada langkah-langkah maju ada progres yang cukup tinggi yang cukup baik dari mana isu lingkungan saat ini sudah mulai membidik hal-hal kecil gitu apa itu yang ada di sekitar kita mulai dari isu sampah yang sebenarnya tidak berdampak langsung ke masyarakat tetapi ketika itu disentuh oleh media ternyata itu mampu mempengaruhi kebijakan kebijakan politik di eksekutif di pemerintahan sehingga muncul macam-macam perwako atau perda yang beririsan dengan penanganan sampah itu sebenarnya kelakuan jurnalis dari awal yang karena terlalu nakal liputannya akhirnya wali kota mulai tergoda juga coba ini bahaya memang nah di Pontianak itu sampah selalu menghasilkan sampah tidak kurang dari 350 sampai 400 ton per hari bayangkan kalau itu tidak diurus itu isu kecilnya apalagi kalau isu-isu besar yang berkaitan dengan kemampatan sumber daya alam yang masif yang luas nah ini juga tantangan bagi kawan-kawan jurnalis disana kita banyak akan bercerita soal deforestasi akan bicara soal emisi akan bicara soal hilangnya satwa dari habitat mereka dan macam-macam nah itu nilai-nilai yang apa yang trend saat ini kemudian peluang lain bahwa ada pendanaan liputan atau beasiswa dari banyak contohnya misalnya ya sekarang ASRI menggagas itu kemudian di tempat lain juga banyak yang melakukan hal sama ada fellowship atau beasiswa liputan itu tandanya apa itu tandanya bahwa tantangan besar tetapi peluang untuk melakukan liputan sesuai dengan target dari tantangan tadi itu ternyata sangat kalau kita bicara soal perusahaan hasrat hati jurnalisnya mau ke lapangan untuk liputan tertentu liputan khusus apa daya uangnya tidak ada kenapa karena perusahaan tidak mau ngasih duit nah ini juga sudah pernah saya rasakan andai para bos yang ada di Jakarta sana ketika saya mengusulkan izin saya mau liputan ini liputan masyarakat ada Iban di Kapuas Sulu posisi saya ada di Pontianak kemudian jawaban editornya adalah ya silahkan lu berangkat aja sore nanti langsung kirim beritanya jadi dikira dari kantor itu kesenayan jaraknya jarak Pontianak dengan Kapuas Sulu nah ini dinamika yang selalu akan muncul di kalangan teman-teman jurnalis sehingga kalau tidak ada semacam stimulus memang yang dibangun oleh kelompok-kelompok CSO atau kelompok aktivis yang ada di luar sana yang kemudian dikolaborasikan dengan orang orang yang memiliki frekuensi sama semangat yang sama juga ideologi yang sama maka saya kira ini kita akan mengalami ini yang peluang ini akan akhirnya menjadi masuk ke tantangan kita masih tertantang di situ tetapi satu hal bahwa ini sudah mulai bergerak cukup masif di Indonesia soal pendanaan liputan ini sebagai bentuk stimulus bagi teman-teman yang cukup menggila dari sisi liputan jurnalistik nah sebelum kita masuk melangkah lebih jauh saya ingin mengingatkan dulu kawan-kawan bahwa di dalam paham jurnalistik itu kita mengenal ada 3 trilogi jurnalistik atau 3 pendekatan sebenarnya ini yang bisa kita lakukan nah kalau konteksnya adalah liputan khusus saran saya sebenarnya kita akan masuk ke wilayah depth reporting tidak juga harus sampai ke investigative reporting karena apa investigative reporting ini terlalu berat menunggu waktu yang sangat lama minimal saya rasa 3 bulan itu liputannya di lapangan baru dihabis satu tas sementara kalau depth reporting ini lebih kepada pendalaman dari sebuah isu ya jadi saya mungkin hanya akan menjelaskan dari depth reporting ini ini tiga-tiganya sepertinya berbeda berbeda dari mana berbeda alur ya meskipun semuanya sesungguhnya harus tetap memegang teguh rumus-rumus jurnalistiknya ada 5W tambah 1H tetapi yang lebih dominan dalam depth reporting itu adalah unsur how dan why jadi apa itu how dan lebih menjelaskannya bagaimana dan kenapa bagaimana apa bagaimana sebuah peristiwa itu terjadi dan kenapa peristiwa itu harus terjadi ini untuk depth reporting jadi dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan menuntun kita untuk menjelaskan sesuatu secara lebih komprehensif tujuannya apa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini loh misalnya nanti Mbak Eti Mbak Eti akan menjelaskan soal isu kesehatan planetari nah beliau tentu ahli di situ nah saya tidak berani mengomentari itu tidak ahli jadi saya lebih kepada platform jalannya saja bagi teman-teman untuk sampai pada isu kesehatan planetari nah memang akan lebih tepat kalau kita ke depan akan masuk ke depth reporting saja nah kalau terlalu di regular news ya terlalu regular saja masa kita kayak oplet saja gitu memberikan sesuatu di permukaannya saja ya jangan dong harus menjelaskan jadi masyarakat tahu bahwa isu ini mulai isu baru ini seperti kesehatan planetari ini itu isu baru yang sebenarnya belum familiar di masyarakat apa sih itu nanti mbak Ety yang akan menjelaskan itu jadi depth reporting itu lebih menjelaskannya lebih menjelaskan sebuah peristiwa jalan ceritanya bagaimana ceritanya kenapa harus seperti itu itu saja yang akan diorkestrasi oleh teman-teman jurnalis nantinya nah ini akan berbeda teman-teman ini akan berbeda dengan ketika kita liputan reguler kalau liputan depth reporting harus menyiapkan segala sesuatu harus kita siap tidak bisa langsung apalagi yang jurnalis pemula itu biasanya semangatnya lebih tinggi dari kesiapannya sendiri jadi kadang-kadang ini saya ambil contoh ya misalnya ada aksi ada apa ada warga menemukan orang hutan orang hutan itu kan daya magnetiknya sangat tinggi tidak jangankan kita di sini masyarakat internasional begitu fokus dengan orang hutan berbanding terbalik misalnya kalau ada isu terenggiling sisiknya diperdagangkan itu tidak terlalu seksi tapi kalau orang hutan jangankan mati masuk ke kebun warga saja ampun ributnya sedunia nah itu menunjukkan bahwa ada daya magnetik tinggi dari orang hutan yang sangat mungkin itu karena dia disebut sebagai umbrella spesies atau spesies payung atau spesies kunci atau macam-macam istilah-istilah yang sebenarnya juga dipopulerkan oleh para jurnalis dan aktifis itu ilmu komunikasi namanya nah jurnalis pemula biasanya begitu turun dan sampai ke lapangan dia akan kebingungan kenapa? karena dia tidak cukup persiapan untuk melakukan sesuatu yang dia hanya tahu dia akan menyaksikan sesuatu tapi begitu berbenturan dengan ininya begitu dihadapkan pada profesinya sebagai seorang jurnalis dia bingung mau mulai dari mana ini atau mau mau meng-highlight apa gitu dari sebuah peristiwa yang terjadi nah kadang-kadang jurnalis pemula seperti itu yang mudah-mudahan tidak ada yang itu meski umumnya akan seperti itu nah kita mempersiapkan diri dengan sebuah metode metode ini saya mendesain dalam sebuah alur ya alur liputan biasanya ketika kita akan melakukan liputan yang mendalam itu maka yang pertama yang kita akan cari itu adalah dokumen-dokumen baik laporan atau apa untuk memperkuat memperkuat pengetahuan kita terhadap isu yang akan di yang akan di liput ini namanya saya memasukkannya sebagai laporan artinya itu pengayaan dokumentasi yang kita punya namanya riset awal nah kemudian yang kedua kita menilai atau mengasesmen apakah isu yang akan di karena tujuan kita liputan itu harus ada tujuan alangkah alangkah mewajirnya kita melakukan sesuatu tanpa tujuan jadi gak bisa harus ada tujuan kita dulu tujuannya apa nah itu masuk dalam penilaian kita penilaian pribadi kita ya oh ternyata ini ada besar manfaatnya buat masyarakat ayo kita lakukan nah selanjutnya yang ketiga adalah mulailah riset-riset awal dari hasil riset kemudian kita melakukan observasi observasi itu apa di dalam pengamatan langsung kelapangan ya disini yang saya bilang tadi kadang-kadang wartawan itu pingsan karena kadang-kadang idenya menarik segunung gitu isunya menarik juga bagus tetapi begitu melakukan pengajuan ke kantor gak ada duit terus gimana mau observasinya gitu sementara jaraknya sangat jauh ini tantangan yang saya bilang tadi mau melakukan observasi kalau observasi terus kelapangan tidak bisa tidak jadi orang para ahli di pers juga mengatakan semakin anda mendekati objek meski tetap menjaga jarak mendekati objek yang anda kan liput semakin kuat tulisan anda kenapa? karena anda mampu menangkap roh dari sebuah peristiwa yang terjadi sehingga observasi menjadi penting apa-apa saja komponen observasi itu seluruh indera yang kita punya bila perlu punya indera ke enam gunakan dari memulai dari indera pengecap indera perasa indera penglihatan pendengaran semua harus dimampuatkan itu dalam observasi terus apalagi wawancara atau interview aktor-aktor kunci yang ada di masyarakat di kampung sana di sekitar hutan siapnya itu ada masyarakat atau masyarakat adat kemudian ada kepala desanya macam-macam di sana banyak itu wajib wawancara nah tujuan untuk menguatkan hasil-hasil pengamatan kita di lapangannya dari sana dari hasil observasi itu kemudian akan lahirlah sebuah hipotesis nah hipotesis ini apa dugaan kalau yang kita liput misalnya ada orang utam menyasar masuk ke apa ke perkebunan ke perkampungan itu nah itu kan ributnya minta ampun masuk ke perkebunan terus apakah betul orang utam itu masuk hasil observasi mengatakan iya dia betul masuk ke wilayah perkampungan terus apa yang menyebabkan dia masuk disini muncul dugaan-dugaan itulah hipotesis jadi dugaan-dugaan ini harus diuji siapa yang bisa menguji itu ada ahli orang utam jangan mandai-mandai kalau jurnalis ini kadang-kadang nak mandai-mandainya jangan sebaiknya ditanya kepada ahlinya gitu orang kehutanan bisa paham orang ahli di bidang satwa juga ada sehingga dicari orang itu untuk memperkaya memperkaya hasil liputan kita dari sana kemudian dia akan terjawab dari hasil wawancara itu kemudian terjawab lalu kita verifikasi verifikasi ulang lagi saking ketatnya sebenarnya yang namanya liputan mendalam itu langkah-langkah verifikasi menjadi sebuah kenisjayaan kalau sudah dinyatakan semua oke dari sisi observasi dan dari sisi apa wawancara hasil interview ternyata sudah benar tulisannya maka muncul sebuah kesimpulan bahwa ini harus kita belas harus kita ledakan dan harus kita publikasikan ke ini ke masyarakat nah inilah apa alur dari sebuah liputannya ketika kita akan masuk ke wilayah death reporting nah dari metode dari alur tadi sesungguhnya penilaian yang disebut dengan sebuah nilai berita itu harus ada di kepala kita kita sendiri yang akan menilai itu nah saya menulis disini ada berapa sih sebelas kalau sebelas itu persis sama dengan sebelas pasal dalam kode etik jurnalistik jadi ada sesuatu yang penting yang kira-kira bermanfaat buat peserangkat apa itu contohnya saya ngambil contoh gini maraknya berburuan terenggiling di Kalimantan Barat hampir setiap bulan selalu saja ada sidang-sidang ini sidang-sidang kejahatan terhadap satu liar terus apa pentingnya buat kita buat masyarakat penting memang tidak sebesar nilai dari orang hutan sebenarnya terenggiling nah tetapi apapun alasannya dia tetap adalah sebuah satwa yang sudah terancam punah dia satwa yang dilindungi oleh undang-undang meskipun satwa lain juga dilindungi oleh Tuhan yang mengesah kalau dia tidak dilindungi negara pasti dan manfaatnya selalu ada jadi terenggiling itu manfaatnya menggemburkan tanah dan itu kadang-kadang kita tidak pelajari ini sangat saintis lagi sehingga pemahaman wartawan atau jurnalis terkait dengan isu ini menjadi perlu harus ditingkatkan lagi nah ini baru ini banyak sekali kalau sebelah saya jelaskan satu-satu tidak apa-apa saya percepat saja nah kemudian aktualitas ada sesuatu yang baru misalnya tren baru tren baru itu misalnya kita tidak pernah Pontianak ini teramat jarang dihantam banjir atau apa namanya sekarang ini sudah langganan hampir setiap tahun ada banjir nah ini ada sesuatu ada peristiwa yang aktual yang kemudian muncul tapi kadang-kadang jurnalis itu melihatnya sebagai sesuatu ini yang biasa kita kan di tepi sungai kita kan apa padahal inilah pentingnya kita memahami bagaimana semesta itu bekerja dan tentu kalau banjir terjadi ini ada sesuatu yang tidak seimbang di sana kemudian apalagi pengaruh ada daya magnetik yang tinggi sama seperti saya sudah ceritakan tadi orangutan itu punya pengaruh atau daya magnetik yang tinggi sehingga kadang-kadang dia mengundang perhatian besar oleh jurnalis ke sana kedekatan ada bencana tetapi segmen pembacanya tidak di wilayah bencana tetapi di luar bencana itu sendiri bagaimana caranya kenapa bisa sampai seperti itu karena ada keluarga di lokasi bencana sehingga ada kedekatan yang mengundang si keluarga yang melihat itu akan mencari informasi melalui media itu proximity dampak dan akibat itu bencana sudah pasti ketekohan ketekohan artinya siapapun narasumber ketika dia bermasalah apakah dia atau ada sesuatu yang penting yang harus kita gali sebaiknya melihat aspek-aspek ketekohannya atau kompetensi dari tokoh yang bercerita kalau kita sudah bicara hutan maka tokoh adat itu punya kompetensi untuk bicara soal hutannya kemudian konflik selalu ada konflik satwa dan manusia juga termasuk di dalamnya orang hutan yang masuk ke dalam wilayah permukiman masyarakat itu adalah sebuah konflik termasuk ketika terenggiling nasib perjalanan terenggiling dari hutan itu tiba-tiba sudah sampai di pengadilan negeri itu juga adalah sebuah konflik dan ketertarikan manusianya soal human interest mungkin ada tokoh-tokoh di sekitar hutan sana yang betul-betul agak aneh agak lain gitu apanya bukan perilaku tetapi kegemarannya gitu dia hobi memelihara semut misalnya nah itu kan sesuatu yang menarik untuk kita ini kok dilain orang mau memelihara sesuatu yang wah seperti ikan narwana atau apa gitu ini kok dia mau melihara semut gitu nah itu sesuatu yang menurutku aneh tapi punya nilai yang sangat penting lalu keluar biasaan ini bencana besar letusan gunung atau apa ya dan kekinian ya ini soal gaya hidup saja ingat teman-teman ini masih masuk dalam kerangka ini ya metode perencanaan dalam liputan itu wajib sebuah keniscayaan itu kita melakukan sesuatu kita kita punya niat untuk menangkap ikan di sungai sungai kapuas gitu kita menangkap ikan karena kita terlalu bersemangat akhirnya kita cukup ke sungai saja gitu nah pertanyaan saya bisa enggak kita menangkap ikan di sungai tanpa alat bantu apa-apa tanpa strategi apa-apa nah ini penting sehingga yang harus kita buat dulu ketika hendak menangkap ikan itu adalah membangun sebuah strategi dan bagaimana teknik menangkapnya inilah yang ada di sisi kanan itu kita harus bentuk ya kalau tidak bisa menggunakan tim harus buat sendiri perencanaannya ya tim building namanya ada spesialisasi ada kompetensi kalau ini berjurnalistik kelompok ya ada yang spesialisasi di bidang kesehatan lingkungan misalnya ada yang punya kompetensi di bidang air atau apa serta teknologi ini harus siap kemudian ada riset sudah saya jelaskan di atas tadi lalu hipotesis juga ada kemudian strategi eksekusinya bagaimana harus verifikasi di verifikasi betul-betul kemudian apa mulai dari metode logistik sampai manajemen risiko itu harus kita pertimbangkan nah disini nanti teman-teman yang akan terpilih dapat beasiswa pasti harus masuk ke wilayah ini tidak bisa tidak kemudian skenario pasca publikasi ketika sebuah materi dipublikasikan biasanya akan selalu ada dampak nah seperti apa skenario yang dibangun biasanya kita akan buat semacam diseminasi diseminasi hasil ikutan supaya ini lebih masif lagi jadi tidak hanya sebatas kita akan mempiralkan sesuatu karena viral itu juga ada dampak buruknya ketika yang dipiralkan tidak mengedukasi jadi ini harus benar-benar mengedukasi itu yang membedakan antara media sosial dengan produk-produk jurnalistik yang dibuat oleh teman-teman harus mengedukasi viral dan edukatif itu jauh lebih elegan nah di lapangan tadi kita sudah menjelaskan bahwa ada sumber-sumber informasi nah ini saya sudah kluster sumber informannya saya sudah kluster ada ada yang namanya narasumber petunjuk kalau mungkin dalam konteks ini narasumber petunjuk itu adalah teman-teman di ini adalah teman-teman di asri nantinya yang akan menunjukkan sesuatu yang akan menceritakan sesuatu yang akan meng-highlight 17 tahun perjalanannya di sana lalu kemudian apa yang dilakukan nah kemudian ada narasumber utama mudah-mudahan akan sampai ke kampung ke desa di sanalah sebenarnya yang namanya masyarakat itu adalah aktor kunci dia adalah narasumber utama karena setiap hari dia yang berjibaku dengan hutannya itu narasumber utama lalu ada narasumber pendukung ya macam-macam inilah yang macam-macam background nantinya sangat mungkin kalau di luar desa dia ada tokoh-tokoh ini ya tokoh-tokoh apa yang di luar itu tokoh CSO atau aktivis CSO atau camat atau apa gitu nah kemudian narasumber ahli ya ini yang punya kompetensi terhadap terhadap keilmuan tertentu ya nanti Mbak Mbak Ety nanti yang akan membantu disitu ya jadi ini jelas kawan-kawan ya ininya klaster sumber informasinya artinya sebenarnya minimal 4 itu minimal 4 narasumber sehingga ini memenuhi kualifikasi sebagai daya pre-performing ini yang terakhir saya janji sudut yang menentukan ini juga menentu ya kawan-kawan supaya lebih mudah dipahami saya mengambil satu topik ya ikan ini saya sendiri yang motret di kapasulu tetapi di kolam dia sudah mau panen ada anakan di dalam mulutnya jadi dia harus ditahan dulu diambil objeknya adalah arwana super red kita lihat dan nanti mohon diperhatikan antara kiri dan kanan ya dari penjelasan sudut ini di sudut sebelah kiri angle-nya adalah angle itu sudut ya sudut pandang kenapa arwana super red dilindungi undang-undang itu angle-nya jadi sudut pandang dari sisi jurnalistik itu harus selalu bertanya jangan sampai tidak bertanya karena itulah yang akan menonton kita untuk lebih fokus mencari jawaban dari pertanyaan diri kita sendiri jadi angle-nya kenapa arwana super red dilindungi undang-undang maka fokus seorang jurnalis itu adalah yang pertama dia adalah satu ikonik yang kedua dia endemik kapasulu yang ketiga populasinya menurun yang keempat kerusakan habitat sungai dan danau dan sebagainya sangat banyak tentu teman-teman jurnalis hanya akan fokus di situ tidak akan lari kemana-mana dia coba bandingkan betapa kayanya sebuah cerita tentang hanya dengan objek arwana saja ketika kita membidiknya dari sudut yang berbeda misalnya bagaimanakah perilaku ikan arwana super red kan berbeda antara angle yang ada di kiri dengan di kanan bagaimana perilaku ikan arwana super red yang pertama fokus seorang jurnalisnya itu akan melihat jenis arwananya apa anatomi tubuhnya seperti apa warna sisiknya bagaimana makanannya apa wilayah jelajahnya sampai sejauh mana cara berkembang biaknya bagaimana dan sebagainya seorang jurnalis hanya akan fokus di situ dan tidak mungkin dia akan lari kemana-mana bicara soal regulasi dan sebagainya tidak dia akan fokus di situ saja sehingga hampir bisa saya pastikan bahwa sudut pandang itu akan menuntun seorang jurnalis dia seperti mentera dia akan menuntun jurnalis untuk meniti jalan yang gelap sehingga lahan-lahan seorang jurnalis akan memahami bahwa sesuatu yang dia tanyakan itu ternyata bisa dia jawab bisa dia temukan jawabnya di dalam sebuah proses yang panjang seperti telah kita ceritakan tadi oke silahkan mbak apa yang harus kita lakukan setelah semua ini berjalan yang harus kita lakukan silahkan dilanjut adalah prinsip jurnalisme itu jurnalisme lingkungan itu sebenarnya ini berkaitan dengan prinsip etik atau kode etik kode etik itu ada 11 pasal dalam jurnalistik tetapi ada istimewanya ada penambahan penambahan klausul di dalam prinsip jurnalisme lingkungan yang pertama adalah memberitakan dan mengawal proses penanganan masalah lingkungan itu sampai menemukan solusi jadi dia tidak hanya sebatas di permukaan saja harus selalu berkelanjutan dan kontinu yang kedua adalah bersifat jangka panjang dan kontinu ini tadi liputannya serta terjaga dan yang ketiga mengedepankan akurasi kalau tidak tahu jangan mau tahu-tahu atau nak mandai-mandai harus ditanyakan nah yang ketiga apa yang harus kita lakukan ini dia eh lewat mari kita berkolaborasi bahwa kolaborasi antara CSO dengan media ini adalah jalan terbaik sebenarnya menjawab banyak solusi dia jalan terbaik untuk menjaga kesehatan peradaban manusia dan sistem alam yang menjadi sandarannya jadi ada pelipur lara nih ketika jurnalis dalam keadaan yang hampa pikirannya dia punya ide yang begitu menarik tetapi begitu melihat target liputannya yang jauh di kaki langit sana bagaimana caranya dia sampai ke sana gitu nah ini persoalan kalau tidak dilakukan tidak diorkestrasi dengan kerja-kerja kolaboratif saya yakin ini akan sulit untuk kita meretas masalah-masalah yang terjadi di di pedalaman sana saya pikir teman-teman itu pengantar saya mudah-mudahan kita masih ada waktu untuk berdiskusi ya ke depannya terima kasih saya ada saya juga gaul ada facebook ada twitter ada instagram tiktoknya tidak ada dan nomor kontak saya ada di sini termasuk email silahkan kalau misalnya memang di lain waktu dan kesempatan kawan-kawan perlu ada interaksi perlu ada komunikasi monggo saya sangat terbuka dengan kawan-kawan silahkan terima kasih mbak Friska paparan dari saya mudah-mudahan diskusi kita nanti bisa lebih atraktif ya makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati